Informasi selengkapnya soal pelaksanaan ibadah haji 2023 akan disampaikan Jurnalis Kompas TV Abel Insani langsung dari Mekah, Arab Saudi. Abel, selamat siang waktu Indonesia. Ini pemerintah memastikan seluruh fasilitas bagi jemaah haji Indonesia sudah siap. Nah bisa Anda jelaskan sebenarnya apa saja fasilitas bagi jemaah haji di Mekah, Arab Saudi? Abel, bisa mendengar suara saya? Ya, ya. Ya ini bisa Anda ceritakan fasilitas jemaah haji di sana sebenarnya apa saja? Ya baik, Paskalis dan juga Saudara untuk fasilitas yang bisa digunakan oleh para jemaah Indonesia khususnya berada di Mekah begitu ya, ada beberapa fasilitas. Yang pertama ada hotel yang sudah disiapkan, yakni ada 108 hotel yang dibagi menjadi di sebelah sektor di lima wilayah. Nah di lima wilayah ini ada wilayah Mas Bahjin, di mana di wilayah Mas Bahjin ini ada kloter 1 sampai kloter 2 lalu ada di wilayah Shisha, ini untuk kloter 3 sampai kloter 5 ada wilayah Jarwal, ini untuk kloter 6 sampai kloter 7 ada wilayah Raudah, ini ada kloter 8 sampai kloter 9 lalu juga ada Misvalah, ini untuk kloter 10 sampai 11 itu saja hotel-hotel ini sudah disiapkan untuk para jemaah yang berada atau sudah tiba di Mekah. Karena memang hingga saat ini sudah ada sekitar hampir 9.000 jemaah yang sudah tiba di Mekah setelah melakukan ibadah arbain di Madinah. Lalu selain ada hotel, ada juga layanan konsumsi, ini ada 54 perusahaan catering yang bekerjasama dengan Indonesia. Selain layanan konsumsi, lalu juga hotel, ada juga layanan kesehatan. Jadi ada 6 rumah sakit terujukan yang sudah disiapkan, ada rumah sakit Arab Saudi Mekah ada rumah sakit Arab Saudi Jeddah, rumah sakit Arab Saudi Madinah ada KKHI Mekah, KKHI Bandara, dan juga KKHI Madinah. Lalu juga selain itu ada layanan transportasi seperti bus salawat. Nah bus salawat ini, pasalis dan juga saudara, di standby atau bisa digunakan selama 24 jam, begitu ya, ketika memang jemaah ingin melakukan ibadah ke Masjidil Haram, ini bisa menggunakan bus salawat. Dimana bus salawat ini letaknya dekat dengan hotel-hotel yang memang ditepati oleh para jemaah, sehingga ini juga memudahkan akses dari para jemaah untuk bisa melakukan ibadah ke Masjidil Haram dengan mudah. Di samping itu, di salawat ini juga di dalamnya ada tempat-tempat khusus bagi para lansia dan juga para defable, begitu. Karena memang untuk haji tahun ini, ini temanya haji ramah lansia, sehingga untuk para lansia ini memang sangat diprioritaskan bagaimana pelayanan dari petugas haji bisa melayani jemaah, lalu juga fasilitas-fasilitas yang memang sangat ramah dengan lansia dan bisa digunakan oleh para lansia. Selain itu juga para lansia ini disediakan kursi roda, jadi tidak hanya di hotel saja, karena memang di hotel tempat jemaah ini menginap, ini memang disediakan kursi roda. Nah, kursi roda ini disiapkan sesuai dengan jumlah kebutuhan dari para lansia itu sendiri. Kalau di tempat saya berdiri, 100 meter, ini jarak 100 meter ini ada hotel untuk jemaah menginap gitu ya, ini ada di kota 3, jemaah dari Makassar. Ya, menginap di kawasan Sisha, dan ada sekitar 67 lansia yang berada menginap di sekitar hotel situ, dan memang ada layanan kursi roda yang disiapkan untuk para lansia. Ya, nantinya mereka akan bisa lebih mudah untuk melakukan ibadah dan siap diantar oleh petugas. Jadi jangan ragu bagi para jemaah untuk meminta bantuan kepada para petugas haji yang memang sudah standby, atau seandainya melihat petugas haji di jalan dan ingin meminta bantuan, bisa langsung saja meminta bantuan untuk diantarkan kemana saja. Tapi yang jelas, busolawat ini sebagai transportasi atau fasilitas yang bisa digunakan oleh para jemaah untuk bisa melakukan ibadah ke tanah haram dan standby 24 jam. Untuk jemaah haji yang terbang dari Indonesia, ini kan datangnya secara bertahap perkloter. Sudah tiba juga di kota Mekah saat ini. Nah, kegiatannya sudah sampai. Di Mekah apa saja, Abel? Ya, yang sudah tiba di Mekah ini sambil menunggu ibadah pencah haji begitu ya. Untuk saat ini jemaah sudah mulai umroh. Kemarin yang baru tiba di Mekah, ini sudah langsung melakukan ibadah umroh wajib dan juga beberapa ibadah lainnya seperti bersolawat, lalu juga membaca Al-Quran dan juga sholat-sholat sunnah lainnya yang ia lakukan di Masjidil Haram. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa memang untuk kegiatan dari jemaah saat ini mencoba untuk terus melakukan ibadah di Masjidil Haram begitu. Tapi, bawaan dari petugas, bahwa memang jika tenaga atau fisik ini sudah mulai merasa tidak kuat, begitu jangan dipaksakan untuk beribadah di Masjidil Haram. Karena bisa dilakukan atau sunnah-sunnah bisa dilakukan di hotel atau di kamar saja. Untuk menunggu proses dari pemulihan fisik agar tidak terlalu capek begitu, dari jemaah juga, maksud saya dari petugas ini juga terus menggaungkan, menghimbau kepada para jemaah agar terus menjaga kesehatan dengan cara minum air putih secara berkala. Sekitar satu jam sekali ini bisa minum air putih, tidak harus banyak, tapi juga bisa sedikit demi sedikit gitu ya, agar memang dari tubuh ini bisa terus mendapatkan cairan. Karena jangan menunggu haus untuk minum, karena kelembapan udara rendah di tengah cuaca panas menyebabkan tidak merasa haus, tapi ternyata badan dari jemaah atau tubuh dari jemaah ini membutuhkan air putih. Sehingga itulah yang digaungkan secara terus menerus. Dan jangan sampai dari jemaah ini meninggalkan identitas, karena identitas itu penting. Sekali kemarin juga saya sudah tempat melihat bagaimana jemaah-jemaah yang ada di Maksudu Haram ini tempat terkesat begitu ya, ada yang hilang. Maksud saya kehilangan rombongannya atau kehilangan teman-temannya begitu, sehingga mereka merasa kebingungan bagaimana cara untuk keluar dari Maksudu Haram atau kembali ke hotel. Dan dari petugas Lantung Sigeb untuk mengantarkan para jemaah bisa kembali ke hotel. Terima kasih. Abel Insani melaporkan langsung kondisi dari Arab Saudi.